Pembesar jelang arus mudika Polri menggelar pasukan operasi ketupat 2015 di lapangan ditelantas Polda Metro Jaya. Sementara sebagai salah satu titik tersibuk saat mudi mendatang, Polri akan mengerahkan 31.000 personil gabungan Polri TNI dan Pemda di jalur mudik Jawa Barat. Kesiapan Polri mengamankan arus mudik dan balik 2015 ditunjukkan dalam gelar pasukan operasi ketupat 2015 di halaman ditelantas Polda Metro Jaya pagi tadi. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memimpin apel gelar pasukan. Selain jajaran kepolisian, apel turut dihadiri pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Untuk mudik 2015, Polri berencana menambah 1.600 personil di jalur pantura sebagai titik tersibuk arus mudik dan balik 2015. Tambah kekuatannya khususnya pada jalur pantura, karena masih menggunakan jalur lama, jalur lama itu jalur Cekampe, Subang, Indramayu, Cirebon, itu masih digunakan. Nah, biasanya kemacetan pada jalur itu, termasuk jalur seratan, nagret, limbangan, itu juga ada kemacetan, termasuk juga penjagaan Brebes sampai ke timur, sampai Tegal, itu juga ada potensi-potensi kemacetan yang cukup tinggi di sana. Polri rencananya mengerahkan hampir 150 ribu personil, termasuk personil gabungan, untuk mengamankan mudik. Personil gabungan terdiri dari Polda, Polres, TNI, Pemda, dan Jasa Marga. Sementara itu, Polda Jabar akan mengerahkan 31 ribu personil gabungan Polri, TNI, dan Pemda, untuk mengamankan operasi ketupat Lodaya 2015. Personil gabungan ditempatkan di jalur selatan, tengah, dan utara Jawa Barat. Selain personil, juga ada tiga posko yakni Cikopo, Nagrek, dan Ruas Tol Cipali. Khusus Tol Cipali, Polda Jabar mengerahkan 20 mobil patroli untuk mengurangi angka kecelakaan. Pasukan ini sudah selesai, besok jam 00.00, itu sudah tergelar anggota kita di lapangan, di pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian cara bertindak di Cipali, itu nanti kita akan ada sedan sejumlah patroli, mobil patroli yang akan berpatroli di bahu jalan. 31 ribu personil gabungan mulai bertugas sore ini, tim Liputan MNC Media memberitakan.